Tim hukum dari Pegi Setiawan dan kemarin juga kita baru menyampaikan kuasa sementara karena memang banyak juga advokat-advokat yang mau membantu menyelesaikan kasus Pegi karena mereka pun yakin Pegi tidak bersalah, mungkin kalau memang proses ini berlanjut kita akan melakukan upaya hukum pra-peradilan karena penangguhan penahanan kemarin kan tidak dikabulkan mungkin upaya hukum yang lain ya mungkin pra-peradilan yang akan kita lakukan dasar hukumnya pra-peradilan itu apakah salah banyak kejanggalan itu? iya betul karena mungkin kan kita masih berasumsi bahwa ini adalah salah tangkap sebenarnya sih maunya kita sih jangan sampai salah tangkap yang dilakukan pada episode pertama gitu ya katakan episode ini harusnya kembali lagi kalau memang mau tidak usah mengikuti apa alurnya pada proses sebelum 8 tahun yang lalu karena terjadi salah tangkap ya dienolkan lagi lah gitu, dienolkan lagi, jadi penyelidikannya dienolkan lagi jangan mengikuti data-data dari pores gitu, data-data yang lalu gitu jadi udah dienolkan lagi kita melakukan, jangan sampai kita jadi salah tangkap kembali dienolkan lagi jadi pemanggilan kalau memang curiga bahwa itu adalah Peggy ya dilakukan pemanggilan atau misalnya pemeriksaan ulang, jangan langsung penetapan tersangka gitu kan kita juga kaget makanya seperti itu yakin dong Peggy tidak bersalah Insya Allah saya yakin kalau Peggy tidak bersalah karena di 2016 setelah dilakukan penggeledahan di rumahnya kemudian motonya diambil dan tidak ada proses hukum lanjutan padahal kita sudah memberitahu kepada penyelidik Peggy berada di Bandung, kenapa kok tertunda sampai 8 tahun gitu kalau toh polisi juga yakin bahwa itu adalah Peggy pelaku pembunuhan PINA kenapa proses tidak dilaksanakan saat itu juga, saat di 2016 gitu kenapa harus, kok tergantung setelah pira lagi baru dilakukan penangkapan kan disitu ada kejanggalan-kejanggalan juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.